Hari ini saya berada di Terminal 21 Hari ini Poi lagi ada promo loh Nih, harganya cuma 38 baht Kalau tambah si bubble-nya itu jadi 48 baht Saya pesen dua Yang satu ini green tea latte Yang ini ulung latte Kita coba yuk Nikmat loh Saya coba yang ulung ya Kalau yang ulung, tehnya lebih kerasa banget Kalau yang green tea latte, susunya lebih kerasa Kita jalan lagi yuk Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kembali lagi bersama saya Agnes dan Tebora Di channel Suamiku Orang Thailand Hari ini saya berada di Terminal 21 Dan yang terkenalnya disini itu food court-nya yang murah banget Ada makanannya enak dan harganya murah Jadi kalian mau lihat-lihat, ikutin saya yuk Saya udah tuker kuponnya 200 baht Kita lihat ya bisa beli apa aja Saya udah beli makanannya Dan ini masih ada 33 baht Jadi saya beli totalnya 167 baht Kalian tebak saya beli apa aja Nih banyak banget Cuma 167 baht Murah bangetan Kayak ini harganya cuma 45 baht Ini adalah mie tom yak Tuh, basonya banyak Mie-nya banyak Cuma 45 baht Murah banget Terus ini mango sticky rice Terus ini mango sticky rice Ini cuma 35 baht Murah banget Ini namanya nam tok mu Harganya cuma 42 baht Ini namanya tam kau pot kai kem Cuma 35 baht Tam kau pot kai kem itu seperti som tam Cuma isinya itu pakai jagung Ada tomat Sama ada telur asin Kai kem itu telur asin Dan ini ketan 10 baht Kita cobain yuk Kuahnya mantap Ada asemnya Ada pedasnya Ada gurunya Sekali makan seger banget Dan mereka juga kasih nih Ada ikan Ada baso-basuan Basonya banyak Dan ada pangsit Saya pilih mie-nya ini Sunlight ya Mantap banget Enak loh Saya juga mau cobain ini Zeber banget Kalau kalian yang suka som tam Itu rasanya mirip Cuma ini diganti pakai jagung Dan ada asin-asin dari telur asinnya Ini kalau makan pakai ketan Enak banget nih Kita makan lagi Sekarang saya mau cobain nam tok mu Jadi ini tuh pakai daging slice Dagingnya daging babia Terus ada bawang merah Ada ini daunnya Daun pak civalang Pak civalang itu daun Kayak ketumbar Cuman yang ada di Thailand Beda sama ketumbarnya Indonesia Terus mereka kasih bumbunya Itu kayak ada cabai Ada kau kuah Kau kuah itu Beras yang di sangrai Coba Ini juga ada pedasnya Ada asemnya Terus ada wangi-wangi Dari si daun ini nih Pasti falang Ada yang bawang merah Jadi kalau kalian yang suka Rempah-rempah Ini enak banget Mantap Saatnya makan dessert Nih saya cobain ya Minggu sticky rice-nya Kita makan dulu ketan ya Tetannya gurih Ada manisnya Ada wangi Sambonnya Dami banget Terus mereka kasih Ini wijen Kita makan sama Mangganya ya Enak banget Ini manganya Manis Nih saya beli satu Porsi lagi Tapi ini untuk Deborah Ini harganya 32 baht Ini adalah kaki babi Lembut banget loh Saya coba dulu ya Enak Deminya Lembut banget Terus Ada asinnya Ada manisnya Ada gurihnya Dan mereka juga Sediain Sayur asin Jadi tadi Saya kukar 200 baht Masih tinggal sisa 1 baht Untuk makan kita bertiga Murah banget kan Jadi jangan lupa ya Ke Terminal 21 Makan di food courtnya Udah kosong Lompok Kalian lihat semuanya Loodas habis Jadi Kalau kalian ke Bangkok Kalian bisa coba Makan ke food court Terminal 21 ini Karena Pertama harganya murah banget Dan rasanya itu enak Kalian makin tahu gak Kenapa mereka itu Harganya bisa murah banget Katanya Pau-pau Dia pernah denger nih berita Kalau misalnya Di Terminal 21 ini Mereka jual disini itu free Jadi tanpa ada Uang sewa Tempatnya Dan kata yang punya Terminal 21 nya Mereka itu syaratnya Kalau misalnya Mau jualan disini Itu harus Jual makanannya itu Murah Jadi kenapa Disini itu murah banget Nah ini itu salah satu Taktik marketing Dari Terminal 21 Oh iya Terminal 21 ini itu Ada di Di BTS ASOK Nah selain di ASOK ini Nanti Mereka akan Buka lagi Terminal 21 Yang di Rama 3 Tapi sekarang Masih dalam pembangunan Kita masih belum tahu Kapan mereka bukanya Nanti kalau misalnya Udah buka Saya akan review ke sana Dan lihat Keadaannya disana gimana Jadi selain makanan yang tadi Saya makan ini Disini itu Masih banyak banget Makanan Yang enak-enak lainnya Bisa ada Hain dan chicken rice Ada nasi campur Ada mie Ada segala macem Dissert pun ada Kalian wajib Coba Ngeteng kesini Oke Kalau gitu Sekian dulu ya Untuk video kali ini Kalau kalian punya saran Yang teriting Bisa komen di bawah ini See you next video Video berikutnya Bye bye Jadi kalau kalian Udah beres makannya Di full pot ini Kalian harus beresin ini Sendiri Dan taruh Di tempat Yang tersedia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya